Forum Silaturahmi Dokter Se-Indonesia Forsila di Provinsi DKI Jakarta menggelar Stadium General Restoratif Justice guna mendorong lahirnya undang-undang restoratif justice sebagai undang-undang hukum pidana ringan tersendiri. Dorongan mewujudkan lahirnya undang-undang tersendiri bagi restoratif justice yang saat ini telah berjalan karena aturan yang berjalan saat ini dinilai masih rawan dan masih sangat mungkin terjadi untuk mentersangkakan kembali para pelaku pidana ringan. Ketua Forsila di Provinsi DKI Jakarta, Taufik Kurahman mengatakan Forsila di sudah menyiapkan tim untuk membedah pasal demi pasal dan meminta dukungan untuk membawa kajian ini kepada prolegnas dan DPR RI untuk bisa mewujudkan lahirnya undang-undang restoratif justice. Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani mengatakan jika saat ini aturan restoratif justice masih aturan masing-masing instasi. Ia menegaskan bahwa aspirasi untuk perlunya adanya undang-undang sendiri bagi restoratif justice sebagaimana diamanatkan dalam KUHP terbaru pasal 132 merupakan kepentingan negara dan masyarakat. Ini dalam satu ikatan bentuknya adalah undang-undang gitu loh. Karena kalau undang-undang kan mengikat kepada semua masyarakat Indonesia kan, mengikat kementerian dan lembaga. Dan kita berharap ini menjadi terobosan hukum. Semua masih peraturannya kepolisian, peraturannya kejaksaan, peraturannya makam agung. Forsila di menyampaikan aspirasi, bahwa ini perlunya adanya undang-undang, sebagaimana juga itu diamanatkan dalam KUHP tahun 2023 ini, yang baru, pasal 132. Karena ini terkait bukan masalah kepentingannya kepolisian, bukan kepentingan kejaksaan atau peradilan. Ini kepentingannya negara dan bangsa, masyarakat, rakyat yang terlibat.